Kalau kita bicara mengenai prosedur pengadaan barang jasa yang benar, acuanya adalah prosedur sebagaimana diatur di dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 berikut perubahan-perubahannya itu. Tetapi menurut emak saya, regulasi sebagaimana dituangkan di dalam PRB itu belum cukup. Seharusnya Indonesia sudah waktunya untuk membuat undang-undang yang khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa. Anggaran belanja untuk pengadaan barang jasa Indonesia sampai saat ini mungkin sudah melebihi 700 triliun tiap tahun. Sementara regulasi yang ada baru pada level peraturan presiden. Undang-undang pengadaan barang jasa menurut saya sangat penting. Tidak saja di dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, di dalam kegiatan pengadaan barang jasa, tetapi juga di dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada organ-organ yang terlibat di dalam pengadaan barang jasa. Sebetulnya kalau pengawasan melalui pendampingan yang dilakukan misalnya oleh Kejaksaan Agung melalui TP4P atau TP4D untuk daerah, kalau itu berjalan efektif menurut emas saya itu juga mencegah terjadinya penyimpangan ya di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Tapi menurut saya sekali lagi, pengawasan bukan satu-satunya faktor. Sistem hukum kita yang terkait dengan pengadaan barang jasa ini mesti dibenahi. Tidak cukup kalau hanya dengan pengaturan pada level peraturan. Sudah waktunya Indonesia itu membuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa, di mana nanti di sana banyak aspek yang akan diatur, baik menyangkut persoalan prinsip-prinsipnya, kelembagaannya, aspek kontraknya, dan tentu juga yang perlu diatur adalah tentang sanksinya. Kalaupun misalnya terdapat penyimpangan di dalam pengadaan barang jasa, tidak selalu itu merupakan satu pelanggaran dalam merana hukum pidana. Bisa saja itu pelanggaran dalam merana hukum administrasi, di mana penyelesaiannya harus melalui koridor hukum administrasi, penyimpangan itu bisa melalui koridor hukum perdata, kalau peranggarannya dalam wilayah perdata, dan tentu penagaan hukum melalui koridor pidana, khususnya korupsi, kalau memang betul-betul di situ terjadi tindak pidana korupsi.